setelah 3 round, kita akan melakukan latihan skipping dan menang dari Jakarta RISKY oke friend, di latihan kali ini kita akan melakuin boxing exercise dan yang pertama kita akan melakuin latihan skipping dan Jojo akan melakuin skipping nah, boxing exercise kali ini kita awali dengan skipping rope tujuannya untuk meningkatkan heart rate biar panas dulu friend selain skipping rope, buat panasin badan bisa diganti dengan lari di tempat high knees, butt kick jumping jack atau gerakan-gerakan agility lainnya anggaplah bagian ini sebagai pemanasan yang semangat ya friend ini baru permulaan lihat nih Jojo Freeman gak hanya bulat seperti tekadnya semangatnya juga tak pernah padam mantap oke, kan tadi gue sudah skipping nih bagaimana nih tips-tipsnya selanjutnya setelah warming up di rumah itu kita gak pendahnya senang jadi sudah sudah pemanasan pemanasan bisa dari skipping atau bisa dari latihan yang lain nah, kita ngelakuin strength setelah pemanasan kemudian kita bisa melakukan latihan strength and conditioning isi latihannya adalah push up nah, banyakin push up yang eksplosif pada saat naik ke atas agar memberikan daya ledak pada pukulan lo kemudian ada shoulder tap dengan formasi shoulder tap yang benar gerakan ini akan melatih otot tangan dan juga otot perut begitu juga dengan inchworm tujuannya gak hanya melatih kekuatan tangan atau pukulan lo tapi juga bisa mengena ke otot perut biar makin kuat, friend nah, terus jangan lupa untuk melatih otot abs kita dengan cara crunches kalau ini sudah setengah wajib lah ya untuk dilakuin terus ada heel touch disini kita melakukan rotasi pinggang untuk melatih otot perut bagian samping mayan dah, biar tahan kena pukulan hook terus ada reverse crunch tujuannya untuk melatih otot perut bagian bawah so, semangat, friend setelah kita ngelakuin strength kita ngelakuin shadow box oke, shadow box sudah siap ready setelah latihan otot-otot atau strength and conditioning selanjutnya kita lakukan shadow boxing untuk melatih gerakan dan membiasakan tubuh kita pada saat fight di atas ring nanti shadow boxing bisa kita lakukan 3 round di round pertama kita bisa lakukan gerakan footwork dan di round kedua kita bisa tambahkan dengan jab dan stride dan di round ketiga kita bisa melakukan shadow box dengan bebas melakukan pola-pola pukulan setelah setelah shadow box kita lakuin sansak siap bro? let's go setelah kita melakukan shadow boxing kemudian kita bisa lanjutkan latihan kita dengan memukul sansak atau heavy back disini sama dengan latihan shadow box kita juga bisa melakukan pola-pola pukulan bisa dengan pukulan speed maupun pukulan power dan melakukan kurang lebih 1 sampai 3 round tapi kalau lu masih ngerasa kurang lu masih mau bakar lagi, lu bisa lanjutkan oke friend, jadi semangat oke friend, tadi itu adalah latihan boxing exercise yang bisa lu lakuin di rumah jadi untuk mengisi kegiatan lu UFH dan juga PSBB yang kedua, jadi thank you sama-sama jangan lupa siap langsung-langsung oke, jadi jangan lupa subscribe, like, and share video youtube Petinji Jakarta so, keep fit and stay healthy subscribe, like, and share subscribe, like, and share remember then subscribe, like, and share